Pemirsa sanggar seni Kelapa Jajar ngadaakan pertunjukan seni secara virtual karena nampilakan pirang-pirang pentas seni Lan Karawitane. Bagi di tengah pandemi kian, tapi seni lan budaya kudu tetap dikenalakan, ambil beli kekikis di modernisasi. Pertunjukan seni kang berlangsung di gedung keseniannya masalah rasan tangkota Cerbon kian, jadi salah seji upaya, kanggo tetap ngenalakan seni lan budaya ning tengah pandemi COVID-19 sangalas. Karo tetap memperhatiakan protokol kesehatan. Pirang-pirang seni kang dipentasakan lan Karawitane kian, sing sanggar Kelapa Jajar. Ning situasi pandemi, pagelaran seni cuma disaksiakan ning uang tertentu, kaya para seniman, budayawan, lan DKO KP Kota Cerbon, lan warga Sejene secara kebatas. Pasale pertunjukan seni dilakukan secara virtual, Karo nyiarakan secara langsung lewat sosial media. Ketua sanggar Kelapa Jajar ngomong, Karo ngusung tema Cerbon mendelik, kang maknai aja males-malesan kanggo ngebangun Cerbon. Diharapakan lewat pertunjukan seni secara virtual kian, bisa ngupai kesempatan ning bocah-bocah sampai wong gede, kang melu partisipasi nampilakan bakat seni. Hussein Sadra, RCTV Cirebon Pemirsa ning tengah masa pandemi COVID sangalas, Vihara Dewi Belas Asi Cirebon ngadaakan perayaan kesempurnaan Dewi Kuan Im. Bagian digelar secara sederhana, pihak kelenteng nyalaakan Ewan Lilin, ambir belingurangi makna perayaan. Ewan Pelita atau Wali Lilin kian, siap arap dinyalaakan ning perayaan momen Dewi Kuan Im, kang nyapai kesempurnaan ning vihara Dewi Belas Asi, kota Cirebon. Bagian ning kondisi pandemi COVID sangalas, pihak vihara tetap ngelaksanakan perayaan Dewi Kuan Im, dengan hikmat tanpa ngurangi makna kang terkandung ning cerwe. Cirepegia Tionghoa Henry Susilo Pekas Sangomong, perayaan Dewi Kuan Im kian biasanya dilakukan telung kali ning setahun. Diantarai Cigwe Capko, tanggal sangalas wulan loro penanggalan Imlek, kang rupaakan kelahiran Dewi Kuan Im. Lagwe Capko, tanggal sangalas wulan enam, Dewi Kuan Im nyapai kesempurnaan. Lanko Ge Capko, tanggal sangalas wulan sanga, Dewi Kuan Im nyapai pari nirvana atau wafat. Biasanya perayaan Dewi Kuan Im kian diadakan secara meriah karo menghadirakan pirang-pirang hiburan kanggo masyarakat. Tapi sekian, sengaja diadakan secara sederhana ning tengah keprihatinan ning masa COVID sangalas. Hadiri pengunjung ning vihara Dewi Kuan Im kian gen dibatasi sesuai protokol kesehatan. Para pengunjung gen wajib diperiksa lan ngegunakan masker. Hal kian dilakukan kanggo ngantisipasi penyebaran COVID sangalas. Andri Wiguna, RCTV Cirebon. Informasi penting sejeni bakal kulah sampai akan sawi sejeni dan niki tetap tengwawa Rabasa Cirebon.